Kebakaran hebat menghanguskan pusat perbelanjaan cahaya sualayan di kawasan Cilanda KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa 21 September 2021 malam. Kebakaran hebat tersebut sempat disertai beberapa kali suara ledakan. Asap tebal membumbung tinggi akibat besaran api yang membakar seluruh benda dalam bangunan tersebut. Dikutip dari Tribunjakarta.com pada Rabu 22 September 2021, petugas pemadam kebakaran atau DAMKAR berupaya memadamkan api dari semua sisi gedung. Untuk keamanan, aparat menutup jalan Cilanda KKO Selasa 21 September 2021 malam. Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat di KJK, Mulat Wijayanto, mengatakan kebakaran di cahaya sualayan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, sekira 2 jam pekobaran api masih belum bisa dipadamkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kendali demikian, petugas DAMKAR berhasil mempersempit area kebakaran. Sebanyak 19 unit mobil DAMKAR dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Tak hanya petugas, sejumlah warga sekitar turut membantu dalam menangani kebakaran. Warga Gotong Roya memindahkan tabung gas LPG di dekat bangunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!